Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jadi mau tidak mau Kalau keingetan hal itu saya suka galau Suka masih suka ada Aduh nyesel kenapa dulu gak daftar jadi pilot aja Bukan tidak mensyukuri Kerjaan sekarang Tapi itu cita-cita keinginan dari kecil Masih pengen diwujudkan Jadi pilot Galau Baik Rona Lentang Jadi orang berkarir atau bekerja Tidak sesuai dengan cita-citanya Itu banyak sekali Jangan pernah merisaukan Apa yang tidak menjadi kenyataan Tapi nikmatilah Apa yang sedang Anda kerjakan Wah luar biasa Pak Bapak pasti keringetan ya Pak Iya Ada indikatornya Kalau agak meriang berarti saya ngomong benar Kalau saya ngomongnya gak benar Fresh banget Oke selanjutnya Saya mau bertanya lagi silahkan Cak Saya mau tanya Cak Ini vokalisnya jambrut ya Bukan Saya mau tanya Cak Gini Cak Saya kan kebetulan masih kuliah nih Cak Saya sering bilang Galau sama teman-teman kampus saya Kenapa? Karena saya kan Sorry nih ya Bukannya saya mau sombong nih Cak Kata orang-orang kan wajah saya Sama kayak Rizky Febian Siapa yang ketahut? Mungkin banyak yang mengatakan wajah Anda itu 11-12 sama 13 gitu ya Tapi wajah saya muruh Bukannya angka Wajah saya kan 11-12 sama Rizky Febian Makanya saya digilai-gilain sama cewek di kampus Gila gila gitu ya Beneran ini beneran Jadi saya Kadang saya pacaran sama si A Kadang saya pacaran sama si B Saya dibilang galau gitu loh Iya saya pacaran sama Jalan sama si A Besok jalan sama si B Besoknya jalan lagi jalan sama si A lagi Besoknya lagi jalan sama si B lagi Nah Menurut Cak Lontong Bagaimana tuh Cak Saya harus menyikapi seperti ini Cak Oh gini Mohon gak usah dijawab Jadi Wah ini dijawab atau tidak? Iya dijawab Harusnya mohon jangan dijawabnya di depan Biar saya gak perlu mendengarkan Sudah terlanjur mendengarkan Mohon jangan dijawab Saya buang energi Iya Cak Baik terima kasih Iya sama-sama Next Atau Cak mohon jangan dijawab Kan bercanda Kan ini waktu Indonesia bercanda Oh tadi bercanda Saya juga kalau bener kering tetap Karena pikir saya bilang Saya tadi gak bercanda Bercanda juga Jadi kalau kamu Sering jalan sama si A, si B, si C Guta Ganti Dibilang galau Takut dinilai sama teman-teman Kamu galau Galau Nih Sebagai mahasiswa ini yang lain juga Jangan takut dinilai teman-teman Karena pada dasarnya Yang berat menilai mahasiswa adalah Dosen Betul Iya kan Jangan peduli dengan nilai yang diberikan teman-teman Anda mau dinilai A, dinilai B sama teman Dinilai A sama teman Gak penting Itu gak perlu bikin galau Kalau ada dinilai E sama dosen Nah itu baru galau Wah betul sekali Wah luar biasa sekali loh Cak Itu memberikan inspirasi kepada para mahasiswa Agar tidak galau Luar biasa sekali Silahkan galau dong Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu Konklusi Ya Nyesel nanyakan lu Nih Nih Nanyanya itu Gua sih nanyanya nyesel Tapi lu diundang lagi gua gak nyesel Tadi kata-kata mohon jangan dijawabnya bercanda Ya harusnya serius Biar saya gak jawab Sekarang anda nyesel Sekarang anda nyesel Tapi diundang lagi Mau banget Oke Buatики Buat teman-teman mahasiswa disini Dan juga penonton dirumah Ini galau ini Hal yang lumrah terjadi Bisa terjadi pada siapapun Kapanpun dan dimanapun Tapi yang lebih penting dari itu Kita harus bisa mengatasinya Ukurannya begini Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin Itu artinya kemajuan Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin Itu artinya kemunduran Kalau hari ini tidak ada kemajuan Tidak ada kemunduran Bisa dipastikan Anda ketiduran Oke luar biasa sekali perbincangan kita pada malam hari ini Tapi sayang sekali Ca Waktu kita sudah habis Dan terima kasih untuk Rizky Fabian Iya sudah habis Ca Terima kasih untuk mahasiswa dari UNPAS UNS Mahasiswa UI dan IBM Dan ceritanya terima kasih kepada pemiksa yang ada di rumah Kalau begitu kita akan kembali lagi di WIB Saya Nabila Putri Sampai jumpa Sampai jumpa